Masya Allah, tidak pernah mengenal Al-Quran, tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat syahadat. Kisah seorang pria yang masuk Islam bernama Robert Davila. Ini telah menjadi inspirasi banyak orang, terutama banyak umat muslim yang tinggal di Amerika Serikat. Pemuda yang lahir pada September pada tahun 1980 di Blackport, Texas. Ia pernah mengalami kecelakaan mobil. Ia menyebabkan lumpuh total. Dokter yang mengembatinya telah memfonisnya bahwa dia tidak bisa makan dan minum sendiri, harus dibantu dengan selang. Meskipun dia mengalami lumpuh total, makan dan minum harus dibantu selang. Dan banyak yang kagum kepadanya. Dan menjadi inspirasi bagi umat muslim di Amerika atas semangatnya untuk bisa hidup kembali. Semangatnya ini keluar dari kesulitannya, inilah. Merupakan salah satu kisah perjalanannya menuju agama Islam. Robert Davila dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Ia mengatakan ketika masih kecil banyak hal yang dilakukannya bersama teman-temannya, layaknya seperti pemuda-pemuda normal lainnya. Sempat menjadi ateis waktu yang cukup lama, karena tidak dapat menemukan jawaban dan pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah, Kenapa? Kenapa kita ada di sini? Kenapa ada orang di sana? Apa makna hidup ini? Apa juga tujuan hidup kita? Dan kenapa aku ke sini? Kemana aku pergi saat aku mati? Ketika dia berancak dewasa, saat itu usianya baru 20 tahun. Kehidupannya berubah total untuk selama-lamanya. Pada tahun 2001, di Decatur, Texas, Robert Davila mengalami kecelakaan mobil. Tragedi ini membuatnya lupu total dari leher ke bawah dan dia diberitahu sama dokter yang mengobatinya bahwa dia tidak bisa makan dan minum sendiri, harus dibantu dengan selang. Kondisinya yang sangat perlihatin sekali tak membuatnya putus asa. Dia mencoba berusaha untuk bisa makan dan minum sendiri. Dia terus melatih dirinya untuk bisa makan dan minum meskipun sulit. Namun tekadnya yang kuat untuk bisa makan dan minum banyak mengundang simpati dan kagum kepadanya atas semangatnya untuk bisa pulih. Tekadnya yang kuat akhirnya membuahkan hasil. Dia mendapatkan kemampuannya lagi untuk bisa makan dan minum dan menelannya sejak itu. Dia tinggal di Long Media Care Center di Justin, Texas. Dan berteman baik dengan teman sekamarnya. Mereka selalu berbagi cerita satu dan langing. Mereka menceritakan banyak hal, termasuk juga agama. Mereka sangat akrab sekali layaknya seperti saudara kandung. Pada tahun 2004, dia mendapatkan informasi bahwa temannya bernama Mark telah meninggal dunia karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Mark ini merupakan teman yang setia menemaninya dan menghiburnya selama yang sakit. Informasi itu membuat jiwanya terguncang dan mengalami depresi berat. Perjalanannya masuk Islam diawali saat jiwanya terguncang atas meninggalnya sahabatnya. Saudara perempuan Mark memberikan Robert sebuah salib besar. Dan Robert meminta salib itu digantung di atas tempat tidurnya untuk mengenang sahabatnya sama Tuhan. Saat kepergian sahabatnya, Robert mulai memutuskan untuk mencari bantuan dari Tuhan. Namun dia bingung kemana dia minta pertolongan sementara keluarganya adalah Kristen yang taat. Di saat itulah dia mulai membaca buku agama mulai agama Kristen, Buddha, dan Islam. Buku Islam yang dibacanya adalah kisah Nabi Muhammad SAW dan mulai membaca Al-Quran dan Hadis. Setelah mempelajari dan membaca buku semua agama termasuk agama Islam, Islam ini adalah agama yang masuk akal. Dan Islam pula yang bisa memberi jawaban atas pertanyaannya. Pada tahun 2011 merupakan momen yang sangat paling penting. Karena di tahun inilah telah mengubah kehidupannya 100%. Yang dulunya tidak punya tujuan, sekarang punya tujuan yang dulunya tidak tahu mana hidup. Dan sekarang hidup ini penuh makna. Dan sebagainya, semuanya terjawab lewat sebuah mimpi. Dan mimpi ini jarang didapati oleh orang awam. Dalam mimpi itu, dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi itu, Nabi Muhammad berkata kepadanya. Nabi Muhammad menunjuk salib sahaya dan berkata. Lihatlah Nabi Isa. Dia makan makanan seperti kita. Dia berjalan seperti kita. Dia bahkan menggunakan kamar kecil sama seperti kita. Dia manusia bukan Tuhan. Tiba-tiba Robert tersentak bangun. Tanpa disadarinya dia mengucapkan dua kalimat sahadat. Dan tanpa disadarinya bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab. Tidak mengenal Al-Quran. Tidak pernah berkomunikasi dengan orang Islam. Dan tidak pernah ke masjid. Robert dengan lancar mengucapkan dua kalimat sahadat. Dengan bahasa Arab. Saya bersaksi. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Setelah mimpinya, Robert Davila masuk Islam. Dan dia terus belajar dan membaca Al-Quran. Kisah perjalanan yang masuk Islam. Robert telah menjadi inspirasi banyak umat muslim. Yang tinggal di Amerika Serikat. Masya Allah. Tidak pernah mengenal Al-Quran. Tiba-tiba bisa mengucapkan kalimat sahadat. Kisah seorang pria yang masuk Islam. Bernama Robert Davila. Ini telah menjadi inspirasi banyak orang. Terutama banyak umat muslim. Yang tinggal di Amerika Serikat. Pemuda yang lahir pada September pada tahun 1980. Di Brakeport, Texas. Ia pernah mengalami kecelakaan mobil. Ia menyebabkan lumpuh total. Dokter yang mengobatinya telah memfonisnya bahwa dia tidak bisa makan dan minum sendiri. Harus dibantu dengan selang. Meskipun dia mengalami lumpuh total. Makan dan minum harus dibantu selang. Dan banyak yang kagum kepadanya. Dan menjadi inspirasi bagi umat muslim di Amerika atas semangatnya untuk bisa hidup kembali. Semangatnya ini keluar dari kesulitannya. Inilah. Merupakan salah satu kisah perjalanannya menuju agama Islam. Robert Davila dibesarkan dari keluarga Kristen yang taat. Ia mengatakan ketika masih kecil banyak hal yang dilakukannya bersama teman-temannya layaknya seperti pemuda-pemuda normal lainnya. Sempat menjadi ateis waktu yang cukup lama. Karena tidak dapat menemukan jawaban dan pertanyaan yang diajukan diantaranya adalah. Kenapa kita ada di sini? Kenapa ada orang di sana? Apa makna hidup ini? Apa juga tujuan hidup kita? Dan kenapa aku ke sini? Kemana aku pergi saat aku mati? Ketika dia beranjak dewasa, saat itu usianya baru 20 tahun. Hidupannya berubah total untuk selama-lamanya. Pada tahun 2001, di Dekatur, Texas, Robert Davila mengalami kecelakaan mobil. Tragedi ini membuatnya lumpuh total dari leher ke bawah dan dia diberitahu sama dokter yang mengobatinya bahwa dia tidak bisa makan dan minum sendiri, harus dibantu dengan selang. Kondisinya ia sangat prihatin sekali tak membuatnya putus asa. Dia mencoba berusaha untuk bisa makan dan minum sendiri. Dia terus melatih dirinya untuk bisa makan dan minum meskipun sulit. Namun tekadnya yang kuat untuk bisa makan dan minum banyak mengundang simpati dan kagum kepadanya atas semangatnya untuk bisa pulih. Tekadnya yang kuat akhirnya membuahkan hasil. Dia mendapatkan kemampuannya lagi untuk bisa makan dan minum dan menelannya sejak itu. Dia tinggal di Long Media Care Center di Justin, Texas. Dan berteman baik dengan teman sekamarnya. Mereka selalu berbagi cerita satu dan lain. Mereka menceritakan banyak hal, termasuk juga agama. Mereka sangat akrab sekali layaknya seperti saudara kandung. Pada tahun 2004, dia mendapatkan informasi bahwa temannya bernama Mark telah meninggal dunia karena penyakit komplikasi yang dideritanya. Mark ini merupakan teman yang setia menemani dia dan menghiburnya selama ya sakit. Informasi itu membuat jiwanya terguncan dan mengalami depresi berat. Perjalanannya masuk Islam di awali saat jiwanya terguncang atas meninggalnya sahabatnya. Saudara perempuan Mark memberikan Robert sebuah salib besar. Dan Robert meminta salib itu digantung di atas tempat tidurnya untuk mengenang sahabatnya sama Tuhan.